Halo, kembali di channel saya Fridoni. Pada video kali ini, saya akan memilihkan kepada teman-teman semuanya bagaimana menyesuaikan nama desa di sistem informasi desa atau OpenSID. Secara default, pada versi 27, 21.7, dan 21.8, itu nama desa tinggal dipilih di bagian identitas desa. Di sini, cuma pada beberapa kasus, itu nama desanya tidak muncul. Atau kemarin ada yang bertanya ke saya, bagaimana jika desanya baru dimekarkan dan belum terdaftar di Kemendagri. Artinya, jika belum terdaftar di Kemendagri, maka di nama desa yang disediakan di OpenSID juga belum akan tersedia. Sebenarnya ini cukup mudah cara menyesuaikan namanya, sesuai dengan yang kita suka-suka. Hanya saja nanti nama yang kita masukkan itu mungkin akan berpengaruh ke beberapa bagian, khususnya di IDN. Ini saya anggap inilah ada desa yang baru dimekarkan, tapi setahu saya tidak ada desa yang dimekarkan, karena sedang ada moratorium. Oke, langsung saja. Oke, ini identitas desanya kosong, nama desanya tidak bisa di-load, ini ada koneksi internetnya. Lalu bagaimana cara memaksanya agar nama desanya tetap ada. Oke, buka phpMyAdmin. Kemudian masuk ke folder yang digunakan untuk OpenSID. Saya menggunakan di sini nama desa biasanya biasa. Kemudian pergi ke tabel, config. Oke, di sini kosong, di-config. Kemudian pilih SQL. Saya sudah siapkan script, apa? Script SQL-nya. Ini. Ini nanti saya akan sertakan di... deskripsi. Jadi, ini bagian yang bisa disesuaikan. Nama desa, kode desa, nama kepala desa, nip kepala desa, kemudian kode pos, nama kecamatan, kode kecamatan, nama camat, nip camat, nama kabupaten, kode kabupaten, provinsi, kode provinsi. Oke, ini kita copy. Oke. Kode yang kita pastikan di sini. Kalau dia tinggal di-klik go. Oke. Ini kalau kita refresh di sistem formasi desa. Oke. Oke, belum jalan. Oke, kita ulang lagi. Oke, Oke, saya tahu kesalahannya Ini bukan update Tapi insert Oke, kalian bisa lihat Set One Set 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 selamat menikmati oke kita cek ya ini dia desa baru berkembang dan lain sebagainya ini sudah masuk identitas desanya kalau di cek di folder config itu juga sudah ada jadi untuk membuat baru ternyata bukan bukan update tapi insert oke nanti saya seratkan di deskripsi untuk latihan ini bisa digunakan kemudian untuk keadaan sebenarnya ini juga bisa digunakan jika memang ada pemukaran desa oke sekian video kali ini terima kasih banyak dan sampai bertemu pada video selanjutnya